DPRD Merangin melalui panitia khusus pemilihan Wakil Bupati Merangin menargetkan pada bulan Desember dilakukan pemilihan Wakil Bupati Merangin yang saat ini masih kosong. Sejak ditinggal Alharis menjadi Gubernur Jambi dan Basuri dilantik menjadi Bupati Merangin, kursi Wakil Bupati Merangin saat ini masih kosong. Mengingat waktu lebih dari 18 bulan lagi, masih dimungkinkan Partai Pengusung Alharis Masuri pada Pilbub lalu untuk mengirim kader terbaiknya, yaitu Partai Golkar, Hanura, dan P3. Pihak DPRD Merangin melalui pihak panitia khusus pemilihan Wakil Bupati Merangin menargetkan pemilihan Wakil Bupati dilakukan pada Desember mendatang. Saat ini menurut Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Bupati, Asari Elwakas, Panitia Pemilihan sudah melakukan tahapan-tahapan untuk pemilihan Wakil Bupati. Dan saat ini tinggal Partai Politik Pengusung mengajukan nama ke Bupati Merangin untuk segera dilakukan pemilihan. Jadi sesuai dengan tahapan, kita jadwalkan dari awal itu kan di Desember kita sudah melaksanakan pemilihan. Namun hari ini kita dengar dasar-dasar di luar, rekom ini akan sampai ke kita di bulan September ini. Nah makanya kita rencana kalau untuk jadwal kita sudah kita matangkan, tinggal lagi kita konsultasi ke kementerian, guna menit melihat sejauh mana berkat-berkat yang sudah kita siapkan. Berdasarkan informasi yang berkembang saat ini, Partai Politik yang mengusung pasangan Alharis dan Masuri tengah melakukan pengkodokan dua nama untuk dijadikan Wakil Bupati. Dua nama yang tengah hangat diperbincangkan, yaitu Nilwan Yahya, Ketua DPCP 3 Merangin, dan Heri Esmoza, Toko Senior Partai Golkar Merangin. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.